Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang pemisah Bertemu lagi bersama saya Hera Wati Muntik Pemisah beberapa menit ke depan Kami akan menyampaikan berita-berita terkini Dari Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Utara Isu-isu nasional yang tren di tengah masyarakat Masih dalam program 7 Inspirasi untuk Anak Negeri Pemirsa Bupati Simalungun Radiapoh Hasiholan Sinaga Telah meluncurkan sebuah program baru Yang fokus pada penanggulangan stunting Dan gizi buruk pada anak balita Program ini mendapat dukungan penuh Dari Pangulu Nagori Naga Jaya II Nasib Sinurat Yang telah menerapkan metode-metode teknis Dari hasil kunjungan studi banding Ke Bandung beberapa waktu lalu Pada Jumat, tanggal 7 Juni tahun 2024 Nagori Naga Jaya II di Kecamatan Bandar Huluan Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara Menyelenggarakan Rapat Rumah Desa Sehat RDS di Ruang Harungguan Pertemuan ini dihadiri oleh Kecamatan Bandar Huluan, Akbar Kutra Siregar Serta perwakilan dari Koramil 06, Puskesmas, Kader Pemberdayaan Masyarakat Dan seluruh Kader Posiandu Nasib Sinurat menyampaikan bahwa Berkat kerjasama yang erat antara warga dan pemerintah Nagori Naga Jaya II telah menunjukkan perkembangan signifikan dalam satu tahun terakhir Ia menekankan pentingnya program RDS dalam membina warga mengenai cara menjaga kualitas air minum yang bersih dan sehat Termasuk inisiatif pembuatan sumur bor yang jauh dari jamban Selain itu, Healthy Anur Simarmata, Kader Pemberdayaan Manusia KPM Melaporkan adanya 203 balita dan 10 ibu hamil di Nagori Naga Jaya II Ia juga menjelaskan bahwa kegiatan Posiandu di Nagori ini dipandu oleh Ketua TPPK Kanagori Naga Jaya II, Arta Panjaitan Dalam sambutannya, Camat Akbar Putra Siregar menekankan pentingnya kolaborasi antara berbagai pihak Termasuk perangkat desa, Kader Posiandu, dan Puskesmas Untuk memastikan program penanggulangan stunting dan gizi buruk dapat berjalan dengan optimal dan mencapai hasil yang diharapkan Dari Kabupaten Simalumun, Sumatera Utara, Tim Liputan WH Butar-Butar, Monalisa TV mengabarkan